Ini yang bertelur ini tidak pindah tempat karena takut dia nanti pindah tempat kalau bertelur disini kok tidak aman telurnya hilang Makanya bertelur yang, oh ini telur yang baru, ini telur yang, ah ini telur yang kemarin Dan ini telurnya ada dua, Mbak Tani ambil yang udah pake tanda karena yang pake tanda berarti sudah yang kemarin Yang itu baru, Mbak Tani biarkan, ini telurnya kayaknya baru apa yang kemarin, jadi yang baru ikutannya hampir sama Masih belum sempurna seperti normalnya, belum besar, tapi sudah mulai membesar daripada yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Tani di kota? Sore ini Mbak Tani akan ngasih makan ayam white leghorn Kemudian sekalian update, tadi pagi ada ayam yang bertelur kayaknya Perdana ini, ayam-ayam ini kayaknya, ayam bertelur Jadi ini bodi ayam yang white leghorn yang baru bertelur Jadi Mbak Tani mau lihat kandangnya sekalian, apakah betul sudah bertelur Kemudian juga kali ini Mbak Tani akan update tentang informasi Kemarin kan ayam-ayam sudah diberikan jus lidah buaya Nah apa yang terjadi dengan mereka sekarang Sudah minum jus lidah buaya, sudah pernah makan tape Tentu pemirsa juga ingin tahu update-nya apakah bermanfaat baik atau ada masalah dengan ayam-ayam ini Jadi kita semak video ini ya Seperti biasa Bagi pemirsa yang mau komen, ingin komen, nanti silahkan gunakan kolom komentar Yang belum subscribe, Mbak Tani beri waktu 3 detik untuk subscribe Satu, dua, tiga Alhamdulillah, terima kasih bagi yang sudah subscribe channel ini Semoga bahagia selalu, rezekinya lancar, dimudahkan segala urusan Dan berkah selalu ya Kemudian bagi yang belum subscribe Mudah-mudahan video ini tetap bermanfaat ya Amin Yuk kita lihat, kita kasih dulu makannya Oke Masuk ke sini Nah, Alhamdulillah Itu sudah ada telur yang baru Baru di produksi Jadi Bang Tani sengaja tidak ambil dulu Supaya besok ayam Ini yang bertelur ini Tidak pindah tempat Karena takut dia nanti pindah tempat Kalau bertelur di sini kok tidak aman Telurnya hilang Makanya Bang Tani hanya tandain saja Mudah-mudahan besok bisa bertelur lagi di sini Ini telurnya sepertinya lebih kecil Besok Bang Tani akan update lagi Telur yang akan datang Kalau sudah mulai bertelur Bagaimana ukurannya Biasa, kalau telur pertama baru keluar memang kecil Dan itu memang sebaiknya tidak untuk ditutaskan Karena namanya juga baru belajar Jadi pasti kualitasnya belum bagus Yang penting sekarang dia mau bertelur lagi Kita pindah tutup dulu Sekarang ini Bang Tani mau kasih makan ayam Dengan ada jus pisang di situ Bagi yang belum tahu jus pisang Ada kontennya tentang jus pisang Yang ada di atas sini Nah, ini Bang Tani akan sekalian update Mengambil telur Sekalian update Sekalian update telur yang kemarin Ada ayam yang baru belajar bertelur Jadi kita lihat Sudah berapa telurnya dia Sudah bisa keluar telur atau belum Kalau bagian indukan yang diperlukan ini Nanti untuk mengambil telur Alhamdulillah kelihatannya telurnya 100% itu Jadi Bang Tani ambil dulu makanannya Kita beri makan mereka Jadi jadwal hari ini adalah pemberian jus telur Jadi jus telur ini Eh jus telur Jus pisang Maaf Jus pisang ini Bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan kalsium Dan kalium, magnesium bagi mereka Jadi buat memenuhi kebutuhan Produksi telur Karena telur itu Terdiri dari kalsium Kalsium, kalium yang banyak Terlalu Kalau mereka gak punya itu Mereka akan mengambil dari dalam dirinya sendiri Itu kasian Mereka jadi cepat Tidak produktif Nanti Jadi zat-zat untuk Yang diperlukan untuk Daya tahan mereka sendiri malah berkurang Diambil untuk bertelur Jadi kita sediakan dari tempat lain Yaitu Yang alami adalah Jus pisang Karena di luar sana ada yang namanya obat-obat Untuk Stimulasi telur dan segala macam Tapi itu kimia Jadi Bang Tani tidak pakai yang kimia Pakai yang alami Oke Satu Kita ambil telurnya Lima Baik Sudah ada telur Kita ambil Satus persen Kemudian kita juga ganti Minumnya Sekarang kita Periksa dulu Sebelum ambil Ini Bang Tani sudah siapkan Spidol Karena Bang Tani mau memastikan Di dalam ada telur lagi atau enggak Karena Telur yang baru itu Nanti Rencana tidak Dikulaskan Jadi perlu ditandain saja Mungkin Bang Tani akan Putuskan Dibiarkan saja di situ Nah kemarin telur yang satu Sudah dibiarkan Dan di tanda Sekarang ada telur kedua Alhamdulillah Nanti akan Bang Tani beri tanda Kayaknya telurnya masih kecil-kecil Atau nanti telur yang pertama Kita ambil Gak apa Yang penting Bang Tani sudah bawa Spidol Untuk menandainya Oke Sekarang kita Masuk ke kandang Tempat yang telur belajar kemarin Kita Lihat Telurnya Satu Ini telur yang Oh ini telur yang baru Ini telur yang Ah ini telur yang kemarin Telur yang kemarin Berarti telur yang baru Bang Tani kasih Tanda lagi Telur yang kemarin Kita bawa saja ya Kita akan timbang isinya Beratnya Ya kita keluar dulu Dan ini telurnya ada dua Bang Tani ambil yang sudah pakai tanda Karena yang pakai tanda berarti sudah yang kemarin Yang itu baru Bang Tani biarkan Ini telurnya kayaknya Baru Apa yang kemarin Jadi yang Yang baru Ikurannya hampir sama Masih belum Sempurna seperti normalnya Belum besar Tapi sudah mulai membesar Daripada yang pertama Tadi Bang Tani sudah ngambil telur yang di kandang Yang hari ini Sekalian Telur yang Belajaran Ini Bang Tani kasih tanda Ini kan yang kemarin Bang Tani yang pertama telur itu sudah Ambil videonya nih Ternyata sekecil ini Kemudian yang hari keduanya begini Hari ketiga seperti ini Ada sedikit peningkatan Nanti kita timbang ya Untuk Untuk ukurannya Nah Biar lebih jelas Kita lihatnya di lantai saja Di meja Supaya lihat dari perkembangannya Dari hari ke hari Bagaimana perkembangan telurnya Ini yang seharusnya nanti telur normal adalah segini Lihat perbandingannya Ya kan Mereka masih belajar Ini karena ayamnya masih belajar Jadi segini Kita bisa lihat timbangannya Ya Update Timbangan telur yang pertama adalah Beratnya hanya 35 gram Kemudian Telur yang keduanya Sudah mulai meningkat Jadi 48 gram Kemudian telur yang ketiganya Adalah 51 gram Jadi grafiknya meningkat Nanti kalau telurnya sudah normal Beratnya kurang lebih segini 73 gram Ya masih Ada space program yang belum Tersapai Baik Jadi demikian Tayangan hari ini Tentang update Mengambil telur Dan telur yang baru ini Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi teman-teman yang ingin Bergabung dengan grup WA Atau grup telegram Kami ada linknya ya Di bawah ini silahkan Atau yang mau lihat Konten-konten pendek Tani di kota Kami punya di TikTok dan Instagram Bagi yang butuh telur-telur tetas Seperti ini Atau nanti produk alkali Atau produk lainnya Milik Tani di kota Silahkan Gunakan link Tokopedia Di bawah ini Terus bagi yang mau melihat Konten tentang jus pisang Kenapa tadi hari ini Bang Tani kasih jus pisang Nanti ada linknya Di sebelah kanan Bagi yang mau lihat Pemberian alkali Dan pembuatannya Ada di sebelah kiri Akhirnya Semoga konten ini Bermanfaat Jangan lupa selalu bersyukur Bersyukurlah Mulai dari hal-hal Yang paling kecil Sehingga hal yang besar Akan datang kepada kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh